Gue tuh pake face mist, jadi face mist ini gue bikin sendiri Hi everyone, welcome back to my youtube channel Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja Anyway, good morning semuanya Ini masih pagi ya, gue baru mandi Sekarang gue pengen ngasih tau kalian Step-step morning skincare rutin gue Jadi sebenernya gue kayak Tadinya gak mau bikin video, cuma gara-gara iseng Yaudah lah ya, sekalian aja videoin Dan gue juga pengen update ke kalian Skincare rutin gue akhir-akhir ini So, kita mulai aja ke videonya Oke, jadi gue udah mandi dan gue tadi udah cuci muka Pake Innisfree yang Green Tea Gel To Foam Face Wash Gue pake Innisfree itu karena muka gue tuh lagi gak jelas gitu Kadang-kadang wajah gue tuh disini kering Sampai ngelupas, kadang-kadang gue berminyak banget Makanya gue pake si Innisfree itu Karena Innisfree itu ngebantu banget bikin kulit gue yang kering-kering Jadi lebih ke moisturize Jadi kayak lebih lembab gitu Ini tuh beberapa hari yang lalu kayak kering Sampai ngelupas gitu, tapi sekarang udah enggak Alhamdulillah Terus tadi abis cuci muka Tadi gue pake scrub dari Beauty Buffet Yang Sentio Face Scrub itu Face scrub itu gentle banget Jadi kayak enak banget kalau kita pake di pagi hari Karena semuanya tuh jadi kayak bersih aja gitu Lanjut, sekarang gue pengen pake Innisfree 3 Minute Green Tea Skin Pack yang ini Jadi tuh ini sebenernya biasanya Ini tuh gue pake Kadang gue tempel Kadang gue buat Taruh-taruh di wajah Di tempel-tempel kayak gini aja Terus gue usap-usap Misalnya tuh ini gue buat usap-usap aja sebelum kita pake skincare Jadi tuh bikin kulit gue lebih lembab Tapi gak bikin berminyak juga Bisa juga buat kalian bikin masker ini juga oke juga Cuma kalau gue lebih prefer untuk Di geser-geser Atau sih geser-geser Jangan lupa ke leher ya Jadi gue merasa kulit kotor-kotor gue tuh lebih keangkat setelah gue pake ini Lanjut, setelah tadi gue pake si Green Tea Pack itu Gue pengen pake si Wardah White Secret Essence yang ini Si Wardah ini berfungsi untuk menyiapkan kulit gue sebelum gue pake skincare lagi Jadi tuh ini membantu serapan skincare-skincare gue yang lain Ini tuh gue suka banget Jadi caranya tinggal di tap-tap gini aja Atau kalian juga bisa pake kapas ya Jadi terserah kalian aja mau pakenya kayak gimana Nah kalau kalian ngerasa si treatment essence si Wardah itu udah nyerap Udah bener-bener ke kulit Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya Selanjutnya gue akan pake si ampul dari Nature Republic Ini yang Nature Republic Brightening and Wrinkle Improvement Gingseng Royal Silk Ampul Yang ini Ini baru banget gue pake Jadi gue belum tau banget hasilnya di kulit gue kayak gimana Nanti kalau misalnya ini udah kayak setengah atau udah abis Baru gue bisa kasih tau kalian ini gimana hasilnya di kulit gue ya Ini kita pake aja Kayak gini Satu pump tadi aja abisin Terus ratain ke seluruh wajah Ini tuh wanginya enak banget loh guys Sambil dipijit ke arah atas Nah kalau semuanya udah nyerap Sekarang gue pengen pake moisturizer Moisturizer yang gue pake ini Ini gue beli di India anyway Namanya Pure Roots Kesar Cream Ini tuh cream saffron gitu Homemade dari Kashmir Gue beli sendiri di Kashmir Ini udah abis sih sebenernya Udah hampir abis Mau abis gitu Bahkan tinggal tetes-tetes terakhir Karena emang gue sesuka itu sama produk ini Ini tinggal kita pake aja Sedikit aja Karena produk ini emang bagus banget Buat kulit gue yang tidak menentu ini Kayak ngelembapin Tapi gak bikin berminyak Next kita akan pake UV Protection Atau sunscreen Ini gue pake si L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh Yang ini Kayaknya gue selalu pake ini ya Tapi sebenernya gue jarang sih pake sunscreen Soalnya gue lebih sering di rumah Jadi gue cuma pake sunscreen tuh Kalau gue pergi-pergi doang Jadi kalau misalnya gue di rumah Gue emang gak pake sunscreen Tapi ini kita pakein aja Karena kan ini emang rutinnya kayak gitu Ini kita pakein aja Sedikit aja Karena kita gak kemana-mana anyway Next gue akan pake lip balm Ini lip balm yang gue pake adalah Lakme Lip Love yang Caramel Ini sama gue beli di India juga Gue gak tau di Indonesia ini ada atau enggak Cuma ini lip balm yang warnanya bagus banget gitu Kayak lipstick tapi bukan lipstick Warnanya sehat banget di bibir Dan ini bikin bibir kita gak kering Terus juga bikin Kalau misalnya kalian punya bibir pecah-pecah Terus juga kering Ini tuh bisa banget Nge-nyembuhinnya Dan warnanya tuh warna bibir banget Bibir sehat gitu loh Jadi kenapa gue suka banget sama si lip balm ini Oke step terakhir Gue tuh pake face mist Jadi face mist ini gue bikin sendiri Nanti akan gue kasih tau review-nya Setelah gue pake ini yang udah abis ya Ini gue gak mau kasih tau dulu ini apa Cuma menurut gue Ini udah kayak berapa hari gue pake Tiga harian gue pake Dan ini tuh bagus di kulit gue Tapi gue harus make sure dulu Sampai sebulan Nanti kalo misalnya emang bagus Gue kasih tau ke kalian Cara bikinnya gimana Ini atau apa Kayak gitu Jadi stay tune aja Face mist ini gue pake ke seluruh wajah gue Sampai kayak becek gitu Terus gue biarin aja Nunggu ini kering Sampai keringnya tuh normal aja gitu Sampai keringnya kering-kering banget gitu loh Kering sendiri Oke guys itu dia tadi update Morning skincare routine gue Apa-apa aja Nanti kalo misalnya ada update lagi Akan gue taro di description box Jadi jangan lupa dibaca Dan semua produknya akan gue taro di description box Semuanya kayak Namanya apa Terus juga kegunaannya apa Pokoknya deskripsinya semua akan gue taro di description box Jadi jangan lupa dibaca Oke guys sekian dulu video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kita semua Jangan lupa klik like Kalo kalian suka dengan video ini Kalo kalian punya ketik dan saran Komentar atau mau nyuruh gue ngapa-ngapain aja Silahkan komentar aja di bawah ini Dan buat yang belum subscribe gue Jangan lupa dukung gue dengan klik subscribe Terus jangan lupa bentuk share Ke semua social media yang kalian punya So see your next video Don't forget to be happy Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax